Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya seperti biasa, Denina Dalung Oke, di meja saya ini, kali ini ada Shimano yang terbaru ya Ada Shimano Mirafel, ini yang ukuran Rp. 3.000 Oke, jadi Shimano Mirafel ini keluaran tahun ini Kemudian saya dapat cek juga harganya di harga kisaran mulai Rp. 1,6 juta bahkan Rp. 1,6 juta hingga Rp. 2 juta Nah, kalau di harga segitu, maka ini dia akan seharusnya mendekati Ultegra Ultegra yang terbaru, yang 2021 Nah, kalau Ultegra itu saya lihat juga di beberapa toko dan toko online itu memajang harga di Rp. 2 juta Bahkan Rp. 2 juta ke atas, sedangkan Mirafel ini di harga Rp. 1,6 juta hingga Rp. 2 juta Atau Rp. 2 juta lebih dikit lah Kalau dari penampilan, seperti ini Oke, hitam-hitam seperti ini, kombinasi warna silver Mirip ke Stradic SW sih, Stradic SW yang terbaru Yang bodinya mirip Saragosa itu Nah, seperti ini Oke, ini realnya dari teman saya, Kadek Rian namanya Jadi katanya, ini beli baru, beli silahkan di regress katanya Kemudian, sekalian di review juga Nah, seperti itu Oke, terima kasih Kadek Rian sudah support channel saya kali ini Dalam video konten untuk review dan regress Shimano Mirafel Nah, seperti itu Oke Dari handle, ini engsel seperti ini Kalau Ultegra itu Jadi satu apa enggak ya? Lupa-lupa ingat saya Jadi, kalaupun yang ini engsel seperti ini Yang Ultegra One Piece Jadi memang lebih umpul Ultegra sih Nah, ini handle-nya sudah diganti, knob-nya Sudah diganti sama Algo Maxus punya Oke, selanjutnya di bagian spool Nah, seperti ini Kemudian drag master-nya Oke, drag master-nya felt Warna putih seperti ini Ada Tiga lapis dia Kekurangan dari drag master-nya felt Seperti ini dia akan Gampang rusak Nah, seperti ini kan Ini kalau kegesek Terus-terusan Kemudian drag master-nya enggak ada Maka dia ini cepat rusak dia Kliker dari plastik Seperti ini Nah, klikernya juga Bukan tipe pelatuk Kalau punya stradik itu kan Ada kayak pelatuk itu lebih bagus konsepnya Kalau ini standar aja Ya, ya enggak nyalahin juga Karena memang harganya ini Sedikit di bawah Stradik maupun Ultegra Seperti itu Oke, ini ada Seal di rotor nut-nya Nomor 12 Nah, seperti ini Oke, kemudian Di Bagian Line roller Saya akan buka Oke, line roller disini Menggunakan busing Nah, busing seperti ini Ini memang awet Dalam artian Kalau mau cari karatan Cari Rusaknya Memang Awet Oke Tapi kita harus memastikan Bahwa fungsi busing ini Dia selalu Lancar dalam Friksyen Ataupun gesekan Seperti itu Kalau sekali dia lengket Misalnya ya susah Jadi Menggunakan roller busing Plus minus juga sih Kemudian Karena dia tidak berputar Seperti layaknya roller pada Pelor bearing Busing tersebut Dia tidak akan Selancar Putaran rollernya Bearing Seperti itu Sedangkan dalam Bearing sendiri Ya, kekurangannya Memang dia Kelebihannya Memang dia Putarannya akan Bagus sekali Lancar Tapi ya itu tadi Sekali kita lengah Kena di air laut Lupa bersihin Ya sudah Mengkarat Mengkarat Dan rusak Seperti itu Oke, ini Rotornya Rotornya ini Bagus kualitasnya Tidak seperti rotor Rail murah Ini graphic Tapi Kaku sekali Oke Wajarlah Dia brand dari Shimano Jadi Sangat mempertanggungjawabkan Daripada Kualitas Setiap Bagian materialnya Seperti itu Dan di semua Komponennya juga Memang Kalau dibandingkan Anggap saja Di harga yang sama Ya Shimano Biasanya Memiliki Kualitas Tersendiri Dia Seperti itu Anggap saja Di harga Rp150.000 Hingga Rp300.000 Misalnya Shimano F8 Shimano Atau Shimano yang paling Mudah Bandingin saja Dengan Rail murah Lainnya Saya yakin Pasti Shimano itu Lebih Lebih Ada nilai Plusnya Dari Durability Dari Segala macam Komponen Komponen Yang ada Di dalamnya Seperti itu Oke Ini Clutes One Way Nya Juga Standar Di Shimano Kelas Nasti Kemudian Sedona Seperti inilah Yang Sering Kita Temukan Nah Seperti ini Oke Kemudian Ini Ada Seal Di bagian Sampai Yang Maling Curry Clutes One Way Selanjutnya Kita Cek Bagian Bodi Selanjutnya Selanjutnya Oke Ini Side Blade Sudah Saya Buka Bautnya Nah Seperti inilah Dalamnya Dia Oke Ini Ada Slider Guide Untuk Lokomotif Holding Nah Ini Gearnya Oke Gearnya Aluminium Alloy Dengan Teknologi Hagani Seperti ini Kemudian Pada Sistem Auxilia Tinggir Dia Tidak Menggunakan Warm Shave Warm Shave Ala Ultegra Jadi Sudah Bisa Dipastikan Dari Sisi Komponen Komponen Ataupun Material Jika dibandingkan Head to head Dengan Ultegra Tentu Saja Lebih Lebih Unggul Ultegra Jadi Memang Sesuai Dengan Harganya Seperti Itu Oke Bisa Teman Teman Cek Disini Tidak Menggunakan Sistem Warm Shave Kemudian Di Secara Keseluruhan Komponennya Yang Masih Kelas Yang Standar Bukan Premium Dalam Artian Shimano Memang Selalu Memberikan Alternatif Pilihan Itu Di Jarak Yang Sangat Dekat Sekali Misalnya Sedona Ke Nasci Memang Dia Beda Harga Tapi Sedikit Sekali Perbedaan Kemudian Dari Nasci Ke Ini Mirafel Juga Tidak Terlalu Jauh Beda Silahkan Cek Shimano Nasci Yang Terbarukan Ada Itu Kemudian Dari Mirafel Ke Ultegra Juga Ada Perbedaan Dari Harga Dari Komponen Tapi Juga Secara Keseluruhan Antara Worth it Atau Tidak Terkadang Memang Sangat Sulit Sekali Kalau Kita Tidak Benar Benar Jeli Membandingkan Secara Detail Kalau Dari Segi Feeling Dan Rasa Ya Sama 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 Antara Mirafel Dan Ultegra Juga Rasanya Bakal Sama Putarannya Halus Kemudian Ringan Begitu Suga Seterusnya Dari Ultegra Ke Stradifl Misalnya Dia Memang Benar-benar Secara Keseluruhan Terlihat Sama Meskipun Akan Ada Perbedaan Perbedaan Di Dalam Komponen Kalau Dari Feeling Juga Tidak Terlalu Jauh Beda Seperti Itu Jadi Disanalah Salah Satu Strategi Shimano Dimana Dia Memberikan Berbagai Macam Jenis Pilihan Di Kelasnya Masing-masing Dari Yang Termurah Hingga Yang Termahal Jadi Disana Kita Harus Menentukan Mau Pilih Mana Banyak Pilihan Dan Disesuaikan Dengan Budget Kita Juga Seperti Itu Sedangkan Kalau Dari Mirafel Ini Saya Akan Saya Akan Tenangkan Kembali Ini Handlenya Engsel Kemudian Dari Spool Ini Masih Feld Biasanya Kalau Yang Kelas 3000 Kelas Di Atas 1000 Biasanya Yang Lebih Bagus Menggunakan Carbon Text Seperti Itu Kemudian Di Bagian Spool Disini Saya Tidak Melihat Adanya Support Bearing Oke Sekelas Mirafel Biasanya Setidaknya Adalah Karena Standarnya Memang Ada Support Bearing Disini Kemudian Dirotor Sudah Oke Dirotor Bahan Rotornya Bagus Kemudian Dari Clutch Oneway Ini Standar Di Shimano Dari Sienna Hingga Mirafel Ini Bahkan Hingga Ke Ultegra Saya Melihatnya Sama Komponen Dari FL Baru Sudah Beda Seperti Itu Kemudian Dari Pinion Gear Disupport Dua Bearing Sudah Oke Lokomotif Slidernya Standar Dengan Support Auxiliating Gear Disini Dengan Disini Semacam Ada Kayak Busing Gitu Dia Semacam Ada Busing Kemudian Tidak Menggunakan Sistem Wom Saf Jadi Disini Benar-benar Disesuaikan Dengan Harga Real Itu Sendiri Oke Silahkan Disesuaikan Dengan Budgetnya Mau Ambil Mirafel Nasci Atau Ultegra Atau Kalau Budgetnya Lebih Langsung Saja Sekalian Ke Stradic FL Karena Yang Terbaik Menurut Saya Dari Segala Macam Jenis Real Shimano Khususnya Untuk Yang Casting Yang Model-model Seperti Ini Dari Keluaran Shimano Bagi saya Yang Terbaik Masih Stradic FL Yang 2019 Oke Semoga Informasi Saya Ini Menambah Informasi Menambah Wawasan Dan Informasi Untuk Referensi Sebelum Membeli Real Setidaknya Anda Sudah Ada Bayangan Dan Tahu Bagaimana Komponen Di Dalamnya Ataupun Tidak Usah Cari Referensi Tinggal Beli-beli Aja Oke Saya Denina Dalung Tetap Dua Jempol Untuk Anda Semua Mancing Mania Mantap